Kalau teman-teman bisa dengar disini juga sensornya masih nyala ya Jadi sensor ini menyala ketika pintu pengemudi dibuka atau pintu yang lain terbuka Otomatis sensor bawaan dari DOHC ini akan langsung menyala Sebagai peringatan ya agar kita tidak lupa menutup pintu Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah hari ini kita mulai konten lagi ya teman-teman Di hadapan saya ini ada salah satu unit mobil dari Opel Blazer DOHC ya Untuk tahun masih dari tahun 2000an ke bawah Nah daripada lama-lama kita akan langsung tanya kepada mekaniknya Kang Asep ya ini mobil sedang diapain Kang Asep Ya ini Koba jelasin mobilnya lagi diapain kang Kang Asep ini mobil cuman servis AC ya Cuman servis AC Kompresor AC nya digenti sama Epopulator ya Sama selang-selang itu dibaruin lagi Dan ini baru nyala baru beres Lagi dicoba dinyalain Itu AC yang baru ya Oh yang baru ya ini Ya yang ini AC Kompresornya pakai merek apa Ini pakai merek-merek Denso Denso ya Tabung itu diganti juga Tabungnya itu kelihatannya dingin juga ya Kang Asep Nah ini alatnya Kang Nah ini buat ngisi preon ya Regulator buat ngisi preon Oh ngisi preon dari sini Kang Ya dari sini Coba dijelasin Kang Nepel ya Ini tadi kan Pas ini kosong banget Karena ini dibuka ya Semua Jadi pas Nisi preon ini udah habis 3 botol Oh jadi preonnya teap Terus diisi pakai lot ini Habis 3 botol 3 botol 4 lah maksimalnya Berarti ini kosong banget ya Kosong karena diganti Ya ada yang bocor Ini selang-selangnya ini diganti Tabung terus Kompresornya udah gak maksimal Makanya diganti semua gitu Coba Kang Asep Jelasin apa aja nama alat-alatnya Biar teman-teman yang mungkin Masih awam belum tahu Ya Ini ada di bagian AC Ada selang-selang Oh ini Selang-selang ini kan dibaruin Kalau misalkan mau diganti Semua servis AC Otomatis ini juga baru ya diganti Oh jadi diganti ya Ini tabung Ini tabung Ini tabungnya Dan yang disini di dalam Ada empapulatornya Terus Ini kompresor AC Oh ini kompresor ya Yang dibawa sini Baru itu Ini boleh diganti juga Udah Wih keren Kan bawaannya masih original Tadinya Kalau dari Pan Pan beltnya diganti gak? Pan beltnya ini gak Kebetulan masih bagus ya Masih bagus ya Masih Kacau bawaannya Jadi Indikasi AC yang masih bagus itu Tabungnya dingin? Ya harus dingin Harus dingin ya Keluarnya juga dingin Keluarnya juga dingin Kalau ini udah banyak yang kocor Dari selang-selang Terus Kompresornya udah Gak bener juga Jadi yang diganti itu Apa aja Kang Asep? Ini yang diganti Kompresor AC Kompresor pertama Tabung ini ya Tabung preon Tabung preon Sama evaporatornya Evaporatornya juga diganti? Ya diganti Oke Jadi sejauh ini Teluhan di mobil ini Cuma itu saja Kang Asep? AC Cuma AC aja Kalau dari sektor mesin Kaki-kaki interior Masih aman? Masih aman Masih aman Oke Kang Asep Lanjut ya Saya mau coba review dulu Oke makasih Kang Asep Nah begitu teman-teman ya Kurang lebih Review singkat Di bagian AC Yang pada hari ini Akan kita service ya Jadi kendalanya adalah Mobil ini AC nya tidak dingin Kemudian Mekanik pun mengganti Dari kompresor Selang-selang AC Evaporator juga diganti Dan tabung AC pun juga diganti Tentunya ya Kemudian mekanik Langsung menambahkan freon Yang dimana Freon nya itu Kurang lebih Sudah habis Sampai 4 botol Teman-teman Karena ada kebocoran juga Di bagian Selang-selangnya Nah seperti ini ya Kurang lebih Penampakan alat Untuk mengisi AC nya ya Disini ada Pressure dari Tegangan AC nya ya Ada selang kuning Ada selang Biru Dan ada selang merah Nah Seperti itu kurang lebih ya Untuk teknisnya Kita serahkan kepada Mekanik yang sudah Terpercaya Kang AC Dilanjut Saya sekarang Mau coba review Di bagian Sampingnya dulu deh Biar gak ngalangin Mekanik yang lagi kerja ya Bagian sampingnya tuh Teman-teman ya Di bagian samping ini Masih original Tapi Di bagian Ini apa namanya Pintu ya Atau bumper Bumper bagian samping Di sebelah kiri penumpang Ini sudah Sudah Kentok ya Teman-teman Kalau kata Sudah nyaman Jadi ini Kayaknya sempat Nabrak deh Atau nyerepet Jadi Ini Malah penyok ya Kelihatannya Kemudian di bagian ini Juga tuh Ada bekas-bekas Nyerempet ya Ini ada Cacat-cacat ya Kayaknya Nyerempet motor Atau mobil Kita gak tau ya Nah Di bagian Pinggirnya dulu Kita bahas Sepion ini Original dari DOHC mobil ini Yang jelas Ini juga sudah Electric mirror ya Tuh Disini sudah Electric mirror Cuman fungsinya Saya gak tau Masih berfungsi Atau tidak ya Oke Kemudian di bagian atas Masih dilengkapi Dengan Roof rack Bawaannya ya Teman-teman Ini Sepertinya Warnanya Baru di repaint ya Karena Terlihat dari Teksturnya Terlihat dari Teksturnya Ini Sepertinya Sudah pernah Di repaint Warnanya Ini Abu tua Metallic Kurang lebih ya Oke Kita coba Lihat Di bagian belakangnya Bagian belakang ini Selalu saja Ya Di DOHC itu Sudah terinstall Atau terpasang Whipper Di bagian Kaca belakang Dan ini Sudah pasti Sangat berfungsi ya Untuk berkendara Ketika hujan Ini juga Kecerutannya ya Disini ternyata nih Kabel-kabel Eh mohon maaf Ini kabelnya disini Kabel untuk Menggerakan Wipper ini Atau dinamonya Disini ya Dinamonya Dari Wippernya Oke Di bagian Bumper masih sama Untuk Tipe DOHC Di bumpernya ini Ada pijakan Atau footstep Yang memudahkan Pengudi Atau penumpang Untuk Mengambil Sesuatu Atau barang Yang ada di kabin Belakang ya Teman-teman Tuh Seperti biasa Untuk pemutaran Kunci ban serep Ini masih Di bagian kanan Oke Ban serepnya Masih utuh Knall potnya Juga masih Original Sepertinya Kaki-kakinya Juga masih Enak ya Kita coba Langsung Lihat ke Bagian Interior Teman-teman Nah Wih Interiornya Masih original Ini interiornya Mirip Kayak Blazer SOHC Montera Nah Kalau teman-teman Bisa dengar Disini juga Sensornya Masih nyala ya Tuh Jadi sensor ini Menyala ketika Pintu pengemudi Dibuka Atau pintu yang lain Terbuka Otomatis sensor Bawaan dari DOHC ini Akan langsung Menyala Sebagai Peringatan ya Agar kita Tidak lupa Menutup pintu Oke Kita coba Lihat di Backladding Backladding Masih original Handlenya Masih original Ininya juga Masih Enak ya Masih fungsi Di bagian Dashboard Kita lihat Di bagian RPM nya RPM nya Masih di angka 160 ribuan Teman-teman Jadi ini Masih rendah Sekali ya Oke Kita coba Masuk ya Biar tidak terlalu Berisik Nah Saya sudah masuk Di bagian Kemudi Teman-teman Ini Setirnya Masih original Kita coba Nyalain Bukan mesinnya ya Kita coba Nyalain Temperaturnya Apakah Masih berfungsi Oke Di sini Tegangan Baterainya Menunjukkan Angka 12V Ini masih Normal ya Kemudian Check Gags Masih nyala Lampu Helikopternya Masih nyala Kemudian Lampu Seatbeltnya Juga Masih Nyala Ini Indikator Dari Peringatan Berfungsi Dan Indikator Dari Baterai Pun Berfungsi Kemudian Dari nilai KPA Atau Oil Pressure Tekanan Oli Itu Juga Masih Berfungsi Teman Teman Keren Kan Mobil Ini Dashboard Nya Juga Bagus Belum Ada Cacat Masih Original Belum Juga Dibalut Dengan Semi Kulit Sintetis Konsul Box Juga 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 Masih Kincong Kincong Dan Tip Sudah Menggunakan Merk Sony Teman Teman Sepion Bukan Original Ini Sepion Eksternal Atau Sepion Tambahan Yang Banyak Dijual Di Online Sun Fisor Masih Komplit Ada Dua Juga Cockpit Masih Sama Kemudian Di Bagian Back Liding Kiri Masih Bagus Jog Penumpang Jog Kita Langsung Keluar Barangkali Mekanik Mau Servis Ngotong Mau Servis Lagi Silahkan Ngotong Di Cobis Saja Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Teman Teman Review Singkat Dari Pengerjaan Mobil Seprolite Atau Opel Blazer DOHC Tahun 2000an Kebawah Tentunya Untuk Ban Tadi Sempat Belum Kita Review Ban Ini Menggunakan Blackstone Dia Berukuran 235 Per 75 Tetap Menggunakan Ring 15 Dan Dimana Velg Ini Dob Nya Juga Masih Ada Masih Original Tentunya Di Keempat Velg Bawaan Asli Dari Opel Seprolite Blazer Nah Itu Dia Teman Teman Review Singkat Kali Ini Tentang DOHC Yang AC Jambar Masalah Mungkin Di Video Yang Lain Kita Bakal Review Mobil Yang Sedang Diservis Di Padepokan DS Custom Mungkin Segitu Aja Informasi Yang Saya Bisa Sampaikan Mudah Mudah Informasinya Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax